Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyebaran dan penularan virus corona atau covid-19 telah mewabah di Indonesia Bahkan WHO telah menyatakan virus covid-19 sebagai pandemi global Oleh karena itu, kita harus melakukan langkah pencegahan secara bersama-sama, secara masif, dan penuh kemandirian Pertama dan paling utama, mulai dari diri sendiri dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat Menjaga daya tahan tubuh agar selalu sehat Mengkonsumsi makanan dengan giji seimbang dan sehat Berolahraga rutin Mencuci tangan menggunakan sabun dengan cara yang baik Serta beristirahat cukup Kedua, saya menghimbau masyarakat Kabupaten Serang Untuk tidak keluar rumah jika dirasa tidak penting Selamatkan diri sendiri dan selamatkan keluarga Maka artinya kita sudah menyelamatkan orang banyak Hindari pertemuan atau kegiatan yang melibatkan orang banyak Hindari tempat-tempat keramaian Kita semua harus ambil tanggung jawab Kita semua harus terlibat Pencegahan harus dilakukan mulai dari keluarga kita Ketiga, segera periksakan kesehatan Jika merasa mengalami demam, batuk, dan sakit tenggorokan Melalui fasilitas kesehatan terdekat Baik puskesmas, klinik, maupun rumah sakit Lakukan juga etika yang baik ketika mengalami gejala-gejala tersebut Dengan memakai masker dan menutup mulut ketika flu maupun batuk Kemudian pemerintah Kabupaten Serang mengambil kebijakan khusus Terkait pencegahan wabah corona Yakni pada bidang pendidikan Mengalihkan pembelajaran satuan pendidikan Mulai dari PAUD, SD hingga SMP Baik negeri maupun swasta Serta pendidikan non formal Semula dilakukan sekolah Menjadi pembelajaran di rumah Dinas pendidikan akan memastikan Proses pembelajaran siswa tetap berjalan baik di rumah Tentu kami membutuhkan keterlibatan orang tua Untuk memastikan anak didik kita tetap belajar dengan baik Pada bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Serang Punya rumah sakit rujukan untuk pasien suspek corona Yakni rumah sakit dokter derajat perawiran negara Hingga saat ini tidak ada warga Kabupaten Serang Yang dinyatakan positif COVID-19 atau corona Namun melalui dinas kesehatan Kami melakukan langkah pengawasan intensif Terutama terhadap warga yang berstatus orang dengan pemantauan Pada bidang ketenaga kerjaan Kebijakan merumahkan para pekerja Bukan menjadi bagian dari kewenangan pemerintah Kabupaten Serang Tetapi perusahaan bisa melakukan berdasarkan kepentingan yang lebih luas Namun jika tidak bisa meliburkan pekerja Maka kami menghimbau agar para perusahaan Dan industri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan Antara lain sediakan alat pengukur suhu Serta harus digunakan ketika para pekerja memasuki kawasan perusahaan Jika para pekerja diketahui memiliki suhu dengan temperatur tinggi Diharapkan untuk memiliki izin tidak masuk kerja Selanjutnya sediakan fasilitas cuci tangan dan sabun Serta sediakan pula hand sanitizer Jika dibutuhkan Lakukan penyemprotan, disinfektan Optimalkan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja Atau P2K3 di setiap perusahaan Untuk menjaga kesehatan para pekerja Pada bidang pemerintahan daerah Kami tetap melaksanakan pelayanan seperti hari biasa Absensi sidik jari dihentikan sementara Dan bisa dilakukan secara manual Seluruh OPD atau instansi Harus menyediakan alat pengukur suhu tubuh Dan digunakan untuk para pegawai yang akan masuk kerja Seluruh kantor instansi pemerintah daerah Agar disediakan fasilitas pencuci tangan dan sabun Serta hand sanitizer Kami memberikan izin terhadap aparatur sipil negara atau ASN Yang mengalami sakit Untuk dapat beristirahat dan melakukan penyembuhan di fasilitas kesehatan Selanjutnya kami menghentikan kegiatan keluar daerah Dan atau rapat serta kegiatan yang melibatkan banyak orang Selaku pimpinan daerah Saya meminta para camat dan kepala desa Untuk proaktif melakukan koordinasi hingga ke tingkat RW-RT Lakukan pemantauan intensif terhadap warga Yang pernah melakukan perjalanan dari luar negeri Atau pernah melakukan kontak dengan penderita COVID-19 Pada bidang sosial secara umum saya menghimbau Mari lakukan langkah-langkah pencegahan di semua sektor Semua perusahaan, semua pihak Lakukan penanganan sesuai protokol yang sudah ditetapkan Sesuai surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01 dari Smiring Menkes Dari Smiring 199 Dari Smiring 2020 Tentang komunikasi penanganan COVID-19 Sebagai bagian dari protokol komunikasi dalam penanganan COVID-19 Kami telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Dengan jurubicara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Serta krisis senter daerah Kabupaten Serang Dengan nomor telepon 0254-200-135 Atau 299-636 Terakhir, meneruskan pesan Bapak Presiden Republik Indonesia Mari tetap produktif Jangan panik Tetap puas pada Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih